Kembalinya Alta balas setelah melakoni trial selama kurang lebih 3 minggu di Spanyol membuat kekuatan persebaya bertambah. Lini pertahanan pun punya banyak opsi. Khususnya di sisi kiri. Arif catur pamungkas yang selama ini jadi andalan pelatih persebaya Aji Santoso harus siap-siap tergusur. Sebab, sejatinya posisi tersebut milik Alta. Posisi catur sebenarnya adalah back kanan. Jebolan klub internal persebaya anak bangsa itu juga sadar diri. Tapi, dia tidak mau lantas pasrah dan menyerahkan posisi tersebut dengan mudah kepada ekspersi tatang rang itu. Apalagi, saat ini catur sudah nyaman karena paham betul apa yang diinginkan Aji. Catur mendapat arahan langsung Aji selama Alta mengikuti trial. Mendapat ilmu dari mantan back kiri terbaik Indonesia itu. Coach Aji ngajari banyak passing ke depan dan ingatkan soal body shape. Saya juga diminta bisa kaki kanan dan kiri, tutur catur. Soal kans main di tim utama, pemain 23 tahun itu menyerahkan kepada pelatih. Dia hanya akan berusaha keras berlatih di lapangan. Persaingan hanya di lapangan saja, dengan Alta. Di luar itu kami tetap saling support, bebernya. Alta juga menyatakan hal serupa. Dia tidak masalah jika harus bersaing dengan catur di posisi yang murni miliknya. Yang jelas, persaingan itu bagus untuk persebaya. Alta mengaku sempat beradaptasi lagi dengan tim setelah kembali dari Spanyol. Tapi, sekarang dia sudah merasa nyaman. Malah, pemain bernama lengkap Alta Larik Irva Aksal Balah itu bakal menunjukkan ilmu yang didapatnya selama trial di Valencia. Sementara itu, Aji Santoso mengatakan, kembalinya Alta membuatnya punya banyak opsi di sisi kiri. Dia saat ini punya dua pemain yang siap dan punya kualitas setara di posisi tersebut. Artinya, mantan pelatih persela itu tidak khawatir jika salah satunya cedera. Siapa yang akan jadi pilihan utama, Aji belum bisa menentukan. Dia harus melihat persiapan catur dan Alta di tiap latihan. Siapa maksimal di latihan, itu yang saya mainkan, tegasnya.